Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yeremia 31. Satu ayat yang ketiga sampai dua belas, Yeremia 31 ayat 3 sampai dua belas. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan, Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yaakub dengan sukacita, bersukari Allah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapak Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yaakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembus sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 31 ayat 9 Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapak Israel. Efraim adalah anak sulungku Judul renungan kita hari ini adalah Makna hidup di dalam Tuhan Ditulis oleh Seri dan Voicy Sahabat suara kasih Saat berangkat dari rumah di suatu pagi Din disambut beberapa temannya yang membawa balon Salah seorang dari mereka mendekati Din Kami mengirimkan puisi-puisimu ke sebuah kompetisi Kata Josh, yang kemudian menyerahkan selembar amplop kepada Din Di dalamnya terdapat selembar kartu bertuliskan juara satu Din dan teman-temannya pun menangis bahagia Teman-teman Din telah melakukan sesuatu yang istimewa Untuk meneguhkan bakat menulis yang dimilikinya Menangis bahagia adalah pengalaman yang bersifat paradoks Air mata biasanya menjadi respons terhadap rasa sakit Bukan kebahagiaan Dan kebahagiaan biasanya diekspresikan dengan tawa Bukan air mata Namun sejumlah psikolog asal Italia telah mengamati Bahwa air mata bahagia biasanya mengalir pada momen-momen yang sangat menyentuh secara pribadi Seperti ketika seseorang merasa sangat dicintai atau berhasil mencapai suatu tujuan Temuan tersebut membuat para ahli tadi menyimpulkan Bahwa air mata bahagia memberikan petunjuk tentang makna hidup kita Saya membayangkan banyaknya air mata bahagia Yang mengalir dimanapun Yesus melayani Bagaimana mungkin orang tua dari orang yang buta sejak lahir Tidak menangis bahagia saat Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya Atau Maria dan Marta setelah dia membangkitkan saudara mereka dari kematian Demikian pula ketika umat Allah dibawanya ke dunia yang sudah dipulihkan Air mata kegirangan akan membasahi pipi mereka Kata Allah dan dengan penuh kasih aku akan memimpin mereka pulang Sahabat suara kasih, kapan terakhir kali Anda menangis bahagia Menurut Anda, apa makna hidup ini? Marilah kita renungkan Apabila air mata bahagia menunjukkan apa makna hidup kita Bayangkanlah hari agung yang kelak akan tiba Saat bertemu Allah pada hari itu Seraya air mata membasahi wajah kita Kita akan tahu dengan pasti Bahwa makna hidup ini selalu adalah berada dekat dengannya Bapak, terima kasih atas sukacita yang menanti kami semua Yang mengasihimu Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih